Selamat Tahun Baru 2023 Gimana liburannya? Seru ya? Jalan-jalan bareng keluarga, istri, anak-anak Terus, jadi video pertama kita di tahun 2023 ini adalah unboxing sebuah hape mid-range Ini adalah hape mid-range Semoga nanti harganya menarik Terus minimal terjangkau lah ya Dan kalau dilihat-lihat ini tuh speknya cakep Desainnya juga oke Jadi langsung aja ini dia Realme 10 Pro Oke ini dia penampakan dari dusnya si Realme 10 Pro Realme 10 Pro 5G Disini ada tulisannya Kualitas terdepan, jempol Terus ada logo 5G Ini ada 10 Pro Realme Dan sebenarnya ini udah gue buka ya Jadi kayak simulasi aja Plastiknya buka aja lah ya Kita bongkar plastiknya Terus ini dusnya Ini ada kayak garis-garis gitu Sebelah kiri ada logo juga Nama produknya Realme 10 Pro Sebelah kanan logo brandnya Realme Terus warnanya ini kuning hitam Terus di belakang sini Ada speknya Bocoran speknya 120Hz 108MP kamera Snapdragon 695 Batere 5000 Baterai 5000 Casan 33 Wattoke kita buka Dapat apaan aja isinya Welcome to Realme family Seperti biasa ya Dalam sini Ada Buku-buku manual Sama ini Sim ejector Terus buku manual ya Petunjuk Sama dapat casing Jelly case seperti biasa Tapi Ini menarik ya Enggak yang clear Lebih kayak Smoke gitu ya Terus Ini handphonenya Kita pinggirin dulu Ini ada chargerannya Oke Tuh 33 Watt SuperVOOC Oke Sama kabelnya Nah ini Kabelnya harusnya sih A to C ya Karena SuperVOOC ini kan Memang kabelnya itu khusus ya Enggak seperti USB Apa namanya Power delivery Yang USB C to C gitu Jadi ini USBnya tuh A to C Oke Gak ada apa-apa lagi Selesai Sekarang kita ke HPnya Ini dia penampakan Dari si Realme 10 Pro ini Realme 10 Pro Ini kalau dari belakang Ini kelihatan kayak kameranya Kayak Mengintimidasi ya Dua biji Gede-gede Modelnya tuh kayak Zenfone 9 Gede-gede Dua biji Terus Seperti ini Ukurannya Lumayan bisa dibilang compact Tapi gak terlalu ya Terus Pinggirannya ini mengotak Bagian belakangnya ini Bahannya nih Anti Ceplakan Sidik jari Terus Disini ada Tulisannya Realme Ini yang warna Hitam Harusnya dia ada Beberapa pilihan warna ya Dan gue dapet yang warna Hitam seperti ini Ada sedikit Kilauan-kilauan Tapi gak terlalu Ngegonjreng banget Simple lah Gak norak Terus bagian kanan ini Ada tombol power Beserta fingerprint Terus ini Tombol volume Bagian atas Cuma mic aja Bagian kiri Sim card Ini harusnya dual sim ya 5G Terus bagian bawah ini ada Jack audio USB-C Sama Apa namanya Speaker Oke Sekarang kita Nyalain Menurut gue desainnya keren sih Ini dia Kalian bakal lihat Penampilan Dari layarnya Displaynya Nih Jangan kaget ya Displaynya tuh Kalian bisa lihat ya Tara Nah nih Kelihatan gak disini Kalau bezelnya Gila nih Tipis banget Bezelnya nih Tuh Bezel kiri Kanan Sama atasnya tuh Tipis banget Terus model kameranya Ini adalah Kamera Punch hole Di tengah Terus Di atas ini ada Titik 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 Ini adalah Speaker ya Grail speaker Bagian atas Artinya Ini ada dual speaker ya Harusnya Stereo Dan Ini sih gila sih Layarnya nih Kita setting ke Normal dulu Yang bukan dark ya Kita setting ke light Nah disini Kalian bisa perhatikan Bezelnya Bisa di zoom Ke arah sini Sampai deket Bezel kanan Atas Sama kirinya Tipis banget Cuman sayang disayang nih Bezel bagian bawah Masih agak sedikit Lebih tebal Tapi menurut gue Ini wajar Karena bagian Kanan kiri Sama atasnya nih Bener-bener Gila Ini gak nyangka sih HP midrange Bisa seperti ini Oke Untuk ngeliat Seksinya Daripada Si bezel Displaynya ini Gue pengen ngetes Sedikit aja Soal Apa namanya Videonya Supaya kalian bisa Lihat ya Kita setting dulu Ke 1080p 60p Udah Tampilannya Seperti ini Sama sedikit aja Suaranya Ada ultra Volume Mode on Terus lanjut Kita Ngebahas sedikit Soal Apa namanya Speknya ya Nah ini dia Realme UI Device name nya Storage nya Yang 128GB Terus disini Keterangannya Pake Qualcomm Snapdragon 695 Terus Baterai nya 5000 Screen size nya 6,7 inci Ini ukuran layarnya RAM nya 8GB Terus ada Extended lagi 4GB Nah disini ada Spek kameranya ya Front nya Itu 16 Mega Rear nya Belakang nya 108MP Sama 2MP Depth Jadi untuk Portrait mode Nggak ada Ultra wide Terus Android nya Default nya itu Udah Android 13 Di security patch Oktober ya Udah sih Paling itu doang Dan Terakhir Paling gue mau ngomongin Soal Kameranya ya Ini sayang banget Kameranya udah Ngejeletot Kayak begini Ada 2 biji Tapi Yang satu Memang peningkatan 108MP Yang satu lagi Ini adalah Depth 2MP Sayang banget ya Soalnya Kalau misalkan ini Dikasih ultra wide Harusnya jadi HP mid range Paling terkeren Di 2023 Ini Awal ya Awal 2023 Oke Jadi segini aja dulu Pembahasan unboxing Tentang si Realme 10 Pro Ini Next Gue akan Cobain HP ini Review Terus Ngetes performa nya Baterai nya Dan juga Kameranya Jangan lupa Kasih komentar Khususnya nih ya Bagian display nya nih Menurut kalian tuh gimana ya Yang tipis banget Bezel nya Jadi Kita ketemu lagi Di video Review nya Si Realme 10 Pro ini Bye